Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat, kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan di UCL, terutama di grup A dan juga ada di grup C. Oke, nah di grup A ini, Liverpool, di Anfield, di depan publik mereka, clean sheet menang melawan tamunya dari Scotland, Glasgow Rangers 2-0, ini penting bagi pasukan Klopp, di saat di Liga mereka kurang begitu bagus, start mereka, tetapi sekarang bagaimana dua gol yang diciptakan memang semua dari bola mati ya, mulai dari Trent Alexander-Arnold, kemudian ada penalti dari Mozilla, ini membuat posisi dari Liverpool sedikit aman. Mereka sekarang unggul 3 poin dari Ajax, karena Ajax pada waktu bersamaan itu dipermalukan di Amsterdam, mereka dibantai habis oleh tamunya, Napoli, dengan 1-6, dan ini yang membuat posisi dari Ajax Amsterdam itu seakan terjepit, di grup A ini sulit untuk bisa bersaing karena mereka harus keluar kandang nanti pada pekan depan ke Napoli, ini bahaya juga, kalau mereka kalah di kanak aja dengan 6-1, ya saya tidak tahu akan dipermak habis sampai berapa kosong lagi, ketika bermain di stadion Diego Armando Maradona, ini yang membuat Napoli itu sekarang sudah satu kaki masuk ke babak fase knockout, udah pasti lolos lah, pasukan dari Luciano Spalletti ini. Nah bagi pasukan Jurgen Klopp, Liverpool, kemenangan atas Glasgow terasa sangat krusial, sangat penting buat mereka, di dalam memelihara peluang untuk setidaknya mendampingi Napoli di grup A ini. Karena setelah mengelakkan dengan 2-0, itu kemudian pada pekan depan mereka harus ke Glasgow, menghadapi Glasgow, ini juga harus menang, karena 3 poin ini sangat berarti juga bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan, dengan sekarang 6 poin ketambah 3 poin, 9 poin, ini pasti aman. Di saat Ajax itu akan tandang ke Napoli, dan kalau Ajax kalah, maka posisi Liverpool aman, ya, posisi Liverpool aman bersama dengan Napoli tentunya, Liverpool masih akan menjamu Napoli di Anfield, dan Liverpool harus masih keluar kandang. Saya rasa penentuan bagi Liverpool adalah menang, melawan Glasgow dan berharap Ajax tumbang, dari Napoli. Jadi dengan 3 kekalahan Ajax di grup A ini, tidak akan mungkin mereka bisa mengejar lagi posisi E, Napoli, dan juga dengan Liverpool, karena Liverpool paling hanya membutuhkan 1 poin lagi. Draw aja melawan Napoli di Anfield, mereka sudah pasti lolos, kalau menang melawan Glasgow dan Ajax kalah dari Napoli. Dan kemudian mereka bermain di Amsterdam, ya, draw lagi sudah pasti baik buat Liverpool, yang penting lolos dulu. Dan memang agak, dalam tanda kutip, di luar dugaan. Ya, saya bisa mengatakan di sini, kenapa di luar dugaan dalam starting line-up yang dimainkan oleh Jurgen Klopp. Dia memainkan sekaligus 4 pemain di lini serang, untuk pasti mengejar kemenangan. Dan hanya menempatkan 2 gelandang, untuk bekerja di sini, Jordan Henderson sebagai kapten, dan Thiago Alcantara. Langsung memasukkan Darwin Nunez di depan. Ada Diogo Jota, ada Salah di kanan, dan Luis Dias di kiri. Inilah 4 senjata amunisi yang terus dimainkan. Memang bertahannya Glasgow bagus. Mereka hanya mengandalkan serangan-serangan balik, dan memang sudah bisa ditebak bahwa Liverpool akan menguasai pertandingan ini, dan bisa memenangkan tinggal skornya ini. Dan akhirnya memang ada 2 goal yang lahir di sana, walaupun tidak lahir dari sebuah permainan yang baik, dengan konsep yang bagus, ya. Dari sheet piece atau open play, tapi apapun itu, dari bola mati dengan bebas, yang cantik dilakukan oleh TAA. Kemudian ada penalti di sana dengan dijatuhkannya Luis Dias, tidak salah di kotak penalti. Bagi Klopp, yang penting mereka menang. Tentunya bagi pendukung Liverpool juga. Menang clean sheet 3 poin. Itu sudah bagi Liverpool. Dan semakin tertolong nasib Liverpool untuk bernafas lega, karena Ajax ternyata tumbang. Sangat menyakitkan di kanan dari Napoli. Napoli ini memang luar biasa, ya. Menghajar Liverpool dengan 4 goal. Ini sangat dahsyat mereka ini. Kemudian menghajar lagi Ajax yang justru diunggulkan di sini. Liverpool dan Ajax. Tapi sekarang mereka sudah pasti bisa menjadi juara grup. Kalau saya melihat dengan cara bermain mereka yang sangat baik sekali. Yang bagi Napoli ini. Dan sekali lagi, selamat buat Napoli. Selamat buat Liverpool. Memang masih ada satu perjuangan lagi, satu pertandingan di pekan depan. Dan saya berharap The Reds ini pasti menang. Napoli juga akan menang. Nah, satu pertandingan lagi yang terjadi di Guseppe Meazza. Barcelona gagal untuk bisa memenuhi impian target mereka ketika datang menghadapi Inter Milan. Dan mereka takluk dengan goal tunggal dari Inter yang diciptakan oleh Hakan Cahanoglu. Ini tembakan keras dari luar kotak penalti. Hakan Cahanoglu ini terjadi di penghujung. Jadi masa-masa sebelum pertandingan bawa pertama selesai. Ada injury time 1-2 menit di sana. Ketika Di Marco memberikan umpan. Dan inilah proses terjadinya goal. Goal satu-satunya yang membuat mereka tiga poin. Sekarang bisa berada di bawah Monsen. Karena Monsen satu kaki sudah di babak gugur. Karena setelah membabat habis Victoria Pilsen dengan 5-0 clean sheet di Allianz Arena. Dan saya rasa Monsen akan aman-aman saja untuk lolos. Tinggal pertarungan antara Inter dan Barcelona. Dan Barcelona untuk kedua kali tumbang. Karena sebelumnya mereka tumbang juga dengan 2-0 ketika datang ke Allianz. Sekarang juga mereka tidak mampu membuat goal. Walaupun mereka punya Robert Lewandowski yang sedang gacor di La Liga. Yang menjadi top score sementara. Tapi bermain di Miasa tidak berkutik sama sekali. Bahkan nama Robert Lewandowski itu tidak terpampang di papan score. Yang ada hanya Hakan Cahanoglu di sini. Dan inilah proses goal. Ketika Dari Marco memberikan umpan. Hakan masuk mendorong bola ke sini. Dia agak bebas atas space untuk bisa melepaskan tembakan. Dan menaklukkan penjaga gawang Terstegen. Coba ditutup oleh Busge yang berlari. Di sana juga masih ada Christensen. Tapi dengan timing yang cepat. Bagi seorang Hakan bisa melihat posisi berdiri dari Terstegen. Dan dia melepaskan tembak ke sudut sempit. Di sebelah kanan gawang Terstegen. Dan bergetarlah gawang Barcelona. Dengan tembakan dari Hakan Cahanoglu ini. Nah mereka nantinya akan bersuah lagi bermain di Camus. Pekan depan. Ini menjadi pertarungan hidup mati bagi Barca. Karena bagi Inter imbang saja sudah bagus. Untuk bisa terus bersama dengan Munchen. Karena Munchen kan pasti akan ke Pilsen lagi. Akan menang lagi Munchen. Kalau kemarin mereka pesta gol. Ya ke Pilsen dengan 9 poin. Saat ini Munchen akan 12 poin. Nah bagi Inter cukup imbang saja. Karena Barcelona itu masih punya tugas berat. Mereka menunggu Bayern Munchen. Bayern Munchen susah untuk mereka kalahkan. Kita bisa melihat dalam pertemuan-pertemuan terakhir di Liga Champions berat. Dan Munchen akan ke sana. Kalau Barcelona gagal menaklukkan Inter. Apalagi Inter menang. Maka Barcelona siap-siap untuk terhempas lagi. Seperti pada musim lalu. Turun ke Liga Eropa. Karena musim lalu juga Bayern Munchen yang membuat mereka out. Turun ke Liga Eropa. Dan sekarang kita bisa melihat. Posisi Inter lagi bagus. Inter menang aman cukup draw. Barcelona yang harus menang. Ini harga mati buat Barcelona. Tidak ada pilihan. Tidak boleh imbang apalagi kalah. Jadi bagi Xavi Hernandez. Harus bisa mendapatkan 3 poin. Ketika mereka bermain di kandang. Ini pertandingan final yang seru yang kita akan tunggu. Karena sebelumnya kalau mereka bisa menang melawan Inter. Posisi akan aman. Di saat mereka balik ke kandang untuk menjamu Inter. Tapi masalahnya kan bukan menang. Tidak mendapatkan 1 poin pun. Barcelona yang lebih diunggulkan. Jadi bagi Inter tidak perlu. Bagi Inter mau penguasaan bola apapun. Jadi bagi mereka menang. Jadi tidak peduli dengan mereka mau kalah. Jadi tidak ada lagi sekarang. Orang mau penguasaan bola tinggi dari lawan. Tapi lawan kalah Barca yang selalu bagus dalam penguasaan bola. Tapi ujung-ujungnya kan faktanya kalah. Nah ini yang dilakukan oleh Inter Milan. Harus menang. Itu yang paling penting. Dan mereka mendapatkan hal itu dengan baik di kandang. Cara bertahan Skriniar dan kawan-kawan Defrayer. Ini bagus sekali ya. Ini yang menyulitkan bagi Robert Lewandowski ya. Di garis depan untuk bisa membobol gawang. Untuk bersama dengan Dembele di sana. Tidak mampu bisa masuk lebih jauh. Dan menaklukkan gawang dari Inter Milan. Nah setelah pertandingan ini nantinya di dini hari itu akan ada rame. Pertandingan itu kalau nggak salah di grup E. Melibatkan The Blues Chelsea yang akan menjamu AC Milan. AC Milan sedang memimpin kelas MN yang poin 4 di grup E ini. Chelsea sekarang menjadi juru kunci. Chelsea harus menang. Imbang berat posisi Chelsea. Apalagi kalah. Makanya bagi pelatih baru Graham Potter yang kemarin sudah mendapatkan modal bagus. Walaupun mendapat perlawanan di Schales Park menghadapi Crystal Palace. Tetapi mereka bisa menang lewat gol dari seorang Connor Kalhar. Yang bisa membuat gol ini. Dan mereka bagus untuk menatap pertandingan melawan Milan. Karena di kandang mereka sudah ditahan oleh Salzburg. Kalah dari Sagreb. Nah kalau kalah lagi melawan Milan. Sulit. Karena mereka harus ke Milan. Dalam pertandingan nanti di pekan depan. Ini semakin sulit kalau mereka kalah. Imbang juga berat. Buat Chelsea untuk bersaing. Kalau Sagreb bisa menang melawan Salzburg. Sagreb akan ada 6 poin. Ini akan menjauhi. Akan semakin sulit ya. Berat posisi dari The Blues untuk bisa mengejar. Karena kalau Milan menang. Milan ketapat 3 poin. Milan ada 7 poin. Akan lebih tenang. Mereka untuk menjamu Chelsea dalam pertandingan berikut. Cukup imbang juga melawan Chelsea. Lebih enak buat mereka. Kalau mereka mendapatkan 3 poin di Stample Bridge. Makanya Graham Potter. Tidak punya pilihan lain. Harus membombardir gawang AC Milan. Untuk bisa mencetak mendapatkan 3 poin. Langsung mainkan saja. Empat pemain di garis depan yang sangat kuat. Mouse on Mount. Kai Havertz. Aubameyang. Rahim Sterling. Itu dimainkan saja segaligus. Di depan. Di tengah ada Kovacic saja. Yang bisa bermain. Apakah dengan Jorginho. Atau dengan Loftus Cik. Itu urusan. Bagi Graham Potter. Di belakang. Mereka masih punya. Tiago Silva. Yang bisa bermain di sana. Ada Vesley Fofana. Ada Chilwell. Yang masih bisa dimanfaatkan. Di posisi flank. Di kiri. Jadi. Ada Rhys James. Yang bisa bermain di sisi kanan. Dengan Kepa mungkin akan di bawah mister. Karena kelihatan Graham Potter selalu bisa memberikan kesempatan. Akhir-akhir ini terhadap Kepa di bawah mister. Jadi secara kedalaman squad saya pikir. Justru Chelsea ada di atas. Dari Milan. Tinggal sekarang bagaimana. Chelsea harus fokus. Harus disiplin. Terutama di belakang. Karena Milan punya seorang pemain mesin gol mereka. Rafael Leo. Sangat baik sekali. Dan mereka kedatangan. Mantan pemain mereka. Oliver Giro. Kembali lagi ke Stamford Bridge. Tapi Giro sekarang mengenakan kostum Milan. Ini menjadi momok juga di. Garis depan bagi Milan. Dan untuk pertahanan Chelsea. Giro sangat berpengalaman. Insting mencetak gol. Ya tidak bisa diragukan lagi. Dan bukan tidak mungkin. Dia bisa mencetak gol ke gawang Kepa. Apalagi ditunjang dengan pemain yang sangat cepat. Rafael Leo ini ya. Di ketel air juga bisa bermain dari sisi kanan ya. Mereka punya Tonali. Yang sangat baik. Ben Nasser juga bisa mendukung. Ada Krunits. Di lini tengah ini yang pemain-pemainnya akan terus berjuang. Untuk menutup pergerakan pemain-pemain tengah Chelsea. Dalam pertarungan di Stamford Bridge. Enak untuk dinantikan ini. Duel seru yang melibatkan Chelsea. Dan juga dengan Milan. Karena Chelsea hanya punya satu misi. Menang. Harga mati. Itu saja bagi Chelsea. Bagi Milan. Imbang cukup. Apalagi mereka bisa menang. Dan kita akan nantikan. Duel di Stamford Bridge ini. Yang pasti sangat menegangkan tentunya. Terutama bagi sang pelatih baru mereka. Yaitu Graham Potter. Yang memulai WD di UCL. Dengan agak mengecewakan. Karena dipaksa bermain imbang oleh Salzburg. Tapi kali ini. Dengan modal harus menang. Saya rasa peluang itu sangat terbuka. Bagi Chelsea untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena tidak ada pilihan lagi buat The Blues. Kecuali menang. Pertandingan-pertandingan lainnya juga. Nanti kita akan review pada esok hari. Karena tim-tim unggulan seperti Madrid. Mungkin pasti menang. Apalagi Manchester City pasti bisa menang. PSG juga pasti bisa menang. Jadi tim-tim yang diunggulan ini akan aman. Yang paling seru ini. Big match. Chelsea dan Milan. Oke. Sampai di sini bersama dengan Bung Ropan. Ciao. Sampai di sini bersama.